Angka terbaru ini juga tercatat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan hari yang sama tahun lalu, saat vaksin tidak tersedia seperti saat ini. Pihak rumah sakit dan pendeliti mengatakan sebagian besar pasien rawat inap Amerika tahun ini tidak atau belum divaksinasi. Tercatat ada 48,3 persen dari penduduk Amerika masih belum sepenuhnya divaksinasi. Ketersediaan vaksin yang memadai lonjakan rawat inap saat ini di Amerika sering terlihat tragis. Apalagi negeri Paman Sam merupakan negara sumber vaksin. Terima kasih telah menonton!